Jika pada tahun 930 Masehi, Kabah pernah diserang oleh kaum Karamidhah dan Hajar Aswad sempat dicuri, namun pada tanggal 20 November 1979 insiden penyerangan dan kudeta terjadi di Masjidil Haram. Kelompok penyerang mengaku bahwa Imam Mahdi telah berada di antara mereka. Kelompok ini dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaybi, seorang Arab Badui radikal. Siapakah Juhaiman Al-Utaybi? Juhaiman merupakan seorang hatib asal Arab Badui yang berusia 43 tahun. Juhaiman pernah tergabung menjadi tentara garda nasional Saudi dengan pangkat kopral. Namun saat pemberontakan ia tergabung dalam kelompok muslim sunni ultrakonservatif yaitu Al-Jama'ah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah, JSM. Kelompok JSM ini mengkritik kerajaan Saudi. Kerajaan Arab Saudi dinilai hedonis. Sikap politik kerajaan juga dekat dengan Amerika, sehingga terpapar budaya barat. Banyak perempuan yang bisa tampil dan menjadi presenter di TV, perempuan bisa mengendarai mobil, dan bisa menonton bioskop. Juhaiman merasa Arab Saudi telah melampaui batas dan harus diberi perinyatan. Bagaimana kronologi kejadiannya? Saat itu, sekitar 50 ribu umat Islam di seluruh dunia berkumpul untuk salat subuh di pelataran Kabah. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Di tengah merangkung dan kekhawatiran Jama'ah, Juhaiman Al-Utaybi beserta 200 pasukannya mendesak maju ke Kabah. Imam salat subuh kala itu yang dipimpin Muhammad bin Subail segera diringkus dan disandera. Upaya perebutan kekuasaan dimulai dengan keranda pemakaman yang tiba-tiba diarak menuju pelataran Kabah. Ternyata keranda pemakaman tersebut berisi pistol dan senapan, yang didistribusikan pada kelompok pemberontak. Sebelumnya, senjata-senjata itu telah dipasok dan ditimbun di dalam kamar-kamar yang ada di Masjidil Haram yang selama ini dipakai oleh orang Yaman yang bekerja membagikan air zam-zam. Senjata-senjata itu juga disembunyikan di dalam gerobak sayuran dan buah-buahan milik para pedagang yang biasa berjualan di sekitar Masjidil Haram. Juhaiman pun merebut mikrofon dan berbicara dengan lantang. Rekan-rekan Muslim, kami mengumumkan hari ini kedatangan Mahdi, yang akan memerintah dengan keadilan dan keadilan di bumi setelah dipenuhi dengan ketidakadilan dan ketidakadilan. Laki-laki baik itu sekarang ada di sini bersama kita, dan dia akan membawa keadilan bagi dunia, setelah dipenuhi ketidakadilan. Jika ada yang meremehkan, silakan ke sini memeriksa. Kami semua adalah saudara kalian, seru Juhaiman. Padahal, yang mereka sebut Imam Mahdi tak lain adalah seorang mahasiswa bernama Muhammad bin Abdullah Al-Kahtani yang direkrut oleh Juhaiman. Ia memiliki ciri-ciri yang terdapat pada Imam Mahdi berdasarkan hadits, yaitu nama yang mirip Nabi Muhammad, berdahi lebar, dan memiliki hidung manjuk. Juhaiman mengajak seluruh umat Islam untuk berbayat pada Imam Mahdi tepat di sisi kabah, seperti yang tertera di dalam hadits. Juhaiman telah menyiapkan penembakan Jitu di setiap puncak menara Masjidil Haram untuk menembaki pihak luar yang mencoba mendekat. Ia juga mengatur semua pintu Masjidil Haram ditutup. Jika kalian melihat tentara pemerintah hendak melawan, tembaklah, karena ia ingin membunuhmu. Jangan ragu, seru Juhaiman kepada regu penembak Jitu. Hanya dalam satu jam, kelompok pemberontak berhasil menguasai dan memiliki kendali penuh atas Masjidil Haram. Dengan adanya kekacauan di Masjidil Haram, pemerintah Arab Saudi justru bergerak lambat dalam menanganinya. Pemerintah menutup akses berita peliputan dari dunia luar, agar tidak ada informasi dan teror yang semakin mengecam warganya. Terlebih lagi, Arab Saudi juga ditutup untuk turis dan jurnalis mancanegara. Hal ini disebabkan para ulama Arab Saudi harus mengeluarkan fatwa terkait dengan penyesuaian serangan ke Masjidil Haram. Akhirnya keputusan bahwa militer Arab Saudi diperbolehkan menggunakan kekuatan apapun untuk merebut kembali Masjidil Haram dari tangan pemberontak. Kendaraan lapis baja, bersenjata militer, serta helikopter dikerahkan untuk mengelilingi Masjidil Haram. Arab Saudi juga meminta bantuan dari unit komando, Perancis, dan Amerika, CIA. Karena Mekah adalah daerah terlarang bagi non-muslim, maka satuan komando yang non-muslim mengorganisir militer Arab Saudi dan menyiasati rencana pengepungan di sebuah hotel di kota Taif. Di tempat inilah, tim tersebut menyusun rencana untuk mengusir kelompok pemberontak. Tim akan menggali lubang di sekitar Masjidil Haram sedalam 50 meter yang akan mencapai ruang bawah tanah. Lalu ruang bawah tanah Masjidil Haram akan diisi dengan gas air mata dan granat agar kelompok pemberontak tidak dapat berkutik. Setelah pengepungan dan terjadi aksi penembakan selama dua minggu, kelompok pemberontak mulai kehabisan amunisi dan makanan. Juhayman dan 63 orang pasukannya akhirnya menyerahkan diri. Pasukan militer Arab Saudi segera meringkus dan mengadili mereka, hingga dijatuhi hukuman mati dengan dipancuk. Imbas dari peristiwa itu semua anak keturunan Juhayman memperluas batasannya sampai sekarang. Akibat kejadian ini, tercatat 255 jamaah haji tewas, 560 orang luka-luka, serta dari pihak militer Arab Saudi 127 orang tewas dan 451 luka-luka. Setelah kejadian berdarah di Masjidil Haram, pemerintah Arab Saudi menetapkan penghapusan presenter perempuan dari TV dan larangan perempuan mengemudi. Pemberlakuan larangan ini merujuk pada banyaknya fenomena pemberontakan yang terjadi di tengah masyarakat saat itu yang dapat membahayakan kaum perempuan. Namun, pada 24 Juni 2018, pemerintah Arab Saudi mengumumkan penjabutan larangan tersebut, dan kembali membolehkan perempuan untuk mengemudi, bepergian tanpa wali, menonton konser atau pertandingan di stadion, serta menjadi tentara. Terima kasih telah menonton!